Kembali bersama kami seorang bocah di Pekalongan, Jawa Tengah tertabrak mobil saat bermain di alaman masjid bersama teman-temannya. Korban mengalami patah tulang dan dirawat di rumah sakit. CCTV Masjid Baitul Muminin di Pekalongan, Jawa Tengah merekam detik-detik seorang bocah yang tengah bermain di alaman masjid tertabrak sebuah minibus. Saat kejadian korban dalam posisi duduk di alaman parkir masjid, sedangkan teman-temannya yang lain bermain layang-layang. Tiba-tiba sebuah mobil minibus yang dikendarai Jafar, warga Kedung Huni Pekalongan masuk ke dalam alaman masjid dan menabrak korban. Akibat tertabrak minibus, korban mengalami patah tulang kaki kanan dan luka pada bagian kepala serta pundak. Sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi membawa korban ke rumah sakit untuk dirawat. Lenggak main itu, lenggak main, lenggak disana. Lenggak main, lenggak main, lenggak main layangan. Emang duduk disini. Emang duduk aja? Atau, tiga orang. Lalu mobilnya mau sholat mampir kesini, Pak? Orang tua korban yang tinggal tak jauh dari masjid mengetahui korban tertabrak minibus saat sejumlah warga beramai-ramai membawa korban ke rumah sakit. Jadi begitu ada orang kiriak-kiriak gitu, spontan sehari kan, terus ya itu tau-tau dia udah di... Di kolong mobil itu? Enggak, udah di... Udah di kolong sama warga? Sekirnya itu. Terus saya, aduh anakku. Terus saya ambil hal itu. Jadi langsung ke rumah sakit. Saat ini korban masih dirawat di RSUD Bendan, Kota Pekalongan. Sementara kasus ini tengah ditangani unit reskrim Polsek Pekalongan Selatan. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Sudiyono Soekarno, AINews, melaporkan.